selamat menikmati ini disebabkan karena informasi sudah duluan di media sosial dari dinas terkait kita tak tahu nih informasinya ini masih informasinya informasi secara umum nih ada pembelian sembako murah di setiap kelurahan dengan harga Rp60.000 dengan harga keseluruhan Rp123.000 subsidi Rp63.000 mulai buka tanggal 4 mulai dari jam 9 pagi hingga jam 14.30 di kelurahan masing-masing ini sudah informasi ini sudah beredar sebelum kami menginformasikan melalui RT jadi masyarakat kota Tanjung Pinang udah tahu duluan daripada RT informasi ini jadi setelah kami dikasihkan jata kami sudah setting biar tidak bertumpuk disini settingan kami nanti RT yang datang ambil jadi warga nanti RT yang bagikan ke setiap warga 10 orang 1 RT 5 orang untuk RW itu jatuhnya kita bagi biar tidak karena ini terbatas ya kalau banyak tak jadi masalah karena itu terbatas kalau total RT sini ada berapa? total RT dan RW RT 64 RW 11 jadi 75 oh itulah makanya dibagi kalau RW 5 RT itu 10 RW nya 5 oh itu total untuk mencukupi total untuk mencukupi jatuh disini ya jatuh disini oh gitu dan ini sendiri memang sistemnya memang didata langsung RT-RW atau pakai kupon itu? sebenarnya sebenarnya kita pakai sistem pendataan RT jadi ada macam-macam nanti RT yang datang disini dia ini pak 6-10 orang kami nanti dia tinggal ambil dia tinggal bagikan di lapangan biar tidak bertumbuk warga disini itu yang pertama kita mengantisipasi jangan bertumbuk warga itu yang pertama kita antisipasi itu kemudian yang kedua ada RT disini pak saya bawa warga ini warga saya ambil jadi teratur gitu teratur cuma karena informasi sudah umum yang datang disini itu warga yang di luar daftar RT yang disini yang datang meludak disini cuma kita sudah setting kita sudah arahkan untuk tetap antri cuma karena mohon maaf dari pagi tadi kita sudah setting semua sampai kita ribu-ribu pun sama juga masyarakat yang tak mau juga kalau emang jumlah penduduk disini RT kalau jumlah penduduk paling terbesar di kota Tanjung Pinang di Pinang Kencana totalnya 37 ribu jiwa jiwa kalau kakak kalau kakak 20 ribu jauh dari target jatah ya banyak makanya ini banyak warga iya banyak warga jadi memang maklum dari dinas terkait ada ini gak misalnya syarat nih yang bisa berhak membeli itu ada syarat teknis sendiri sebenarnya gini kalau untuk syarat kita hanya memakai KK dengan KTP itu syaratnya cuma karena kita ini sudah serahkan ke RT jadi nanti RT kita percayakan ke RT ini ini KKKTP warga dia cuma karena informasi ini sudah beredar luas jadi ini kita tetap memakai KKKTP cuma tak terlayan kita catat KKKTP ini warga ini cuma kalau bukan warga Pinang Kencana kami arahkan ke keluarga dia masing-masing oh ini langsung PRT satu paket ini dapat apa jenis PRT tembakom murah ini dari kantor berupa 1 liter minyak goreng oke 2 kg tepung bigu oke 2 kg gula pasir ditambah dengan 30 butir satu papan oh dia satu papan aja ada 30 oh ada 30 ya ini aja oke oke ini dia ini satu papan 30 butir telur itu satu paket satu paket yang dapat oke dan setiap satu orang atau satu kakak bisa dapat dua paket enggak jadi sementara ini yang sudah ada dua ada satu oh ada satu tapi yang dua itu karena beberapa orang lah karena kan informasinya kurang jelas tapi seluruhnya dapat satu paket kalau dari PRT PRT mana PRT 08 RW 01 dengan pasuherman nah itu berapa warga yang dapat pak dari sementara yang saya edukan arahannya dari kantor lura 10 orang yang sudah mengambil lima warga saja dengan masing-masing satu paket oke jadi sisa lima paket lagi yang ada yang belum diambil oleh warga komplainan warga pak kan gak semuanya dapat ya kalau masalah komplainan warga dibalui saja ya kan kami namanya ini istilahnya apa namanya sembako istilahnya kurang dari di Sipirindang jadi kami hanya membantu kelancarannya dari kantor lura selaku kami pengurus dari forum RTRW kurang binang gencana selaku sekretaris forum RTRW terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati